Orang Israel ditindas di Mesir. Pembacaan diambil dari Kitab Keluaran, Bab 1, Ayat 1-22. Inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yaakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing. Ruben, Simeon, Lewi, dan Yehuda, Isakar, Sebulon, dan Benyamin, dan serta Naftali, Gad, dan Asher. Seluruh keturunan yang diperoleh Yaakub berjumlah 70 jiwa. Tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Kemudian matilah Yusuf, serta saudara-saudaranya, dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dasyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya. Bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi viraun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan bergembang mereka. Sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam, orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata, dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang yang bernama Sifra dan yang lain bernama Puah, katanya. Apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah, dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu, Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, Mengapakah kamu berbuat demikian membiarkan hidup bayi-bayi itu? Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun. Sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya. Lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi, segala anak perempuan biarkanlah hidup. Demikianlah sabda Tuhan.